Semangat, semangat hari ini episode 102 Ada Dr. Yohasannya, seru sekali pasti Hari ini kita akan bicara tentang dendam dan self-regulation Dengan latar metode Alright In 5, 4, 3, 2 Lo lagi ngeoperasi itu karena memang latihannya dari situ kali ya Oke, dok apa kabar dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, wah ini memang Ini beda sekali ya Suasana 17 tahunan luar biasa Oke dok Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Yohasan yang telah menyempatkan waktunya Bersama kita di Seperti biasa ya Hari ini kita akan sama-sama belajar Kita akan sama-sama membuka pikiran kita Kita akan sama-sama Pokoknya akan banyak mind-blowing Mind-blowing yang akan disampaikan oleh Dr. Yohasan pada hari ini Oke, so tanpa berpanjang lebar lagi Dendam dan self-regulation Monggo, silahkan dok Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam setelah Pemuswastiastu Namu budaya Mimikuti dipikuti pam Seperti biasanya itu adalah Salamnya minion Salamnya minion Salamnya minion Oke Dok dok, by the way Sebelum kita masuk ke tema Apa makna kemerdekaan untuk seorang Dr. Yohasan? Apa maknanya dok? Ya 17 tahun aja rame-rame mas Oh rame-rame Jadi gak ada pesan-pesan gitu Di hari kemerdekaan ini Di bulan kemerdekaan ini Yang namanya merdeka itu kan ya diperingati macam-macam Ya seperti yang di belakang saya ini kan lambang-lambang yang mulai ditinggal Orang berpegang pada lambang-lambang yang lain Nilai-nilai yang lain Ya dan itu sebuah kewajaran Ya memang begitu Ya mungkin bisa saja nanti nilai-nilai yang seperti gambar-gambar di belakang saya Lambang-lambang saya itu kembali bermakna Itu adalah bagaimana manusia mengisi makna dalam hidup Itu ya itu sah-sah saja Asal ya tidak menyakiti yang lain Itu nanti kita bahas dalam jam-jam Kalau sekarang saya ini di belakang ada merah putih dan Pancasila Nah saya warga negara Indonesia yang memperingati hari kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 Itu nilai yang saya pegang itu adalah realita intersubjektif yang kita pegang bersama Untuk mengisi makna kehidupan sebagai sesama bangsa Jadi kalau hormat kepada bendera ya kita hormat Gitu mas kira-kira Mantap dong Itu simple tapi dalam banget dong luar biasa Semoga makna-makna di belakang ini lebih dimaknai ya Dari pasal kita memegang makna yang belum jelas Oke oke dong Mantap Jadi hari ini kita bicara tentang dendam dan self-regulation Nah kira-kira pembahasan awal dari dendam itu dimulai dari apa sih dok Atau gimana sih orang tuh bisa sampai dendam Dendam itu adalah sebuah hasil dari ketidakcerdasan emosi Itu dendam Dendam itu adalah hasil dari sebuah ketidakcerdasan emosi Emosi itu tidak cerdas kalau pada saat Nah ini ya manusia ini sebagai binatang sosial Dia berhubungan dengan individu dan benda-benda lain Jadi manusia itu mempunyai makna Jadi hidup mempunyai makna kalau dia berhubungan dengan individu lain Entah itu barang hidup atau barang mati Jadi pada saat kita misalnya sendirian di gua Dari lahir ya kita nggak kenal kehidupan Kita nggak berkomunikasi apapun dengan pihak lain Tapi pada saat ada pihak lain entah itu organisme hidup Atau benda mati manusia itu bisa punya makna Jadi hidup Jadi bisa punya makna Jadi punya makna makna kehidupannya Kalau enggak dia tidak hidup Jadi kehidupan atau kehidupan manusia itu Itu karena dia berhubungan dengan pihak lain Berkomunikasi dengan pihak lain Ada dulu jamannya manusia itu Manusia itu dalam kehidupannya dengan keyakinan animisme itu Setelah literalnya dia dibicara sama batu Itu batu saya lewat ya Itu batu saya melangkah ya Itu adalah pada saat manusia memaknai kehidupannya Berhubungan dengan benda lain Benda itu hidup atau mati Itu tercatat saja di otak kita Otak kita itu menjadi mempunyai makna Kalau berhubungan dengan individu lain Individu itu bisa benda mati atau bisa hidup Bahkan manusia bisa memaknai hidupnya Bareng sama anjingnya Hidup lama gitu ya Seperti Robinson Crus itu 40 tahun Dia memaknai kehidupannya berhubungan Dengan binatang-binatang dan benda-benda lain Kalau kita kembali Nah yang namanya kecerdasan emosi Emosi sendiri sebetulnya adalah Bagaimana manusia ini Ini nanti mengganggu kayak konsentrasi Mengganggu konsentrasi Ya udah cukup dok Emang Saya sendiri terganggu kok Ya udah itu semua memang dipakai cuma 5-10 menit awal Gak apa-apa dok Supaya bisa diterima aja Gak apa-apa dok Ya gak apa-apa Sudah lambangnya sudah kelihatan Nah kita kembali ke jendam Cuma lebih konsentrasi ya Ke apa namanya Ke permasalahan yang kita bahas Bukan masalah yang lain-lain Oke Dendam itu sendiri adalah hasil dari sebuah ketidakcerdasan emosi Ketidakcerdasan emosi itu sendiri akhirnya memberikan Disadvantit pada kehidupan manusia Itu jelas ya Disadvantit pada kehidupan manusia Kenapa sih pertanyaannya Kenapa seseorang itu kok bisa dendam Bukan secara penjelasan-penjelasan yang lain Saya akan menjelaskan dari sudut panjang Neuroscience Bagaimana cara kerja otak manusia itu bekerja Bagaimana kenapa orang kok timbul dendam itu Seperti apa Dalam otak Dendam itu sendiri dalam otak kita itu adalah memori baru Memori yang baru Bukan memori yang seperti Memori itu ada memori genetik dalam otak itu Seperti Fobi terhadap ular Ketakutan terhadap ular Itu adalah memori genetik Memori genetik Ketakutan terhadap ular Karena nenek moyang kita dua selama ratusan ribu tahun Ada yang kemudian mati digigit ular Sehingga orang yang punya fobi terhadap ular Ketakutan terhadap ular Mereka lebih gampang hidup ketimbang yang tidak takut ular Sehingga secara evolusi Lebih banyak orang yang fobi terhadap ular Ketimbang orang yang berani banget terhadap ular Kalau kita nonton di National Geographic itu Snake in the City itu juga berani banget pegang-pegang ular Dan kalau kita lihat pawang-pegang ular itu adalah orang-orang perkecualian yang tidak takut Fobi terhadap ular Fobi terhadap ular Fobi terhadap barang-barang beracun Tapi racunnya itu mild Misalkan ulat Banyak orang yang takut ular itu Kalau kecoa Sama saya juga takut kecoa Tapi ketakutannya itu tidak masuk akal Saya paham itu Itu adalah fobi Fobi yang namanya ketakutan yang tidak masuk akal itu adalah fobi Tidak rasional Tapi ini adalah memori genetik takut kecoa Nah orang-orang seperti ini adalah memori genetik Itu adalah memori genetik fobi terhadap binatang-binatang yang seperti itu Sebetulnya adalah dalam rangka menghindari bahaya Emosi kita itu menghindari bahaya Karena emosi itu adalah bagaimana Otau emosi itu adalah bagaimana kita itu melihat pola Pola diri kita dan sekitar kita Dan merespon pola itu Supaya kita lebih lama bertahan hidup di dunia Emosi itu adalah bagaimana kita melihat Mendefinisikan pola Melihat pola dan merespon pola itu Supaya individu itu bisa lebih bertahan lama untuk hidup Sama itu emosi ini dipunyai semua binatang Binatang itu semua punya emosi Binatang semua punya emosi Emosi itu yang membuat binatang itu bisa bertahan hidup Kalau ada predator Atau mempertahankan kehidupan keturunannya Misalkan ayam yang baru menetes Emosinya coba diganggu Marah dia Merespon lingkungannya pola yang mau mengganggu anaknya itu dengan marah Misalkan seekor kijang yang kemudian melihat ada bayangannya cita Langsung lari Itu adalah respon dari sebuah otak emosi dan direspon Nah binatang yang sadar Binatang yang merasa dirinya ada yang sadar Akhirnya punya rasionalitas Itu hanya pada binatang-binatang yang sadar bahwa dirinya ada Merasa dirinya ada Manusia ini kan merasa dirinya ada kan Masa pun merasa dirinya ada kan Nah itu perasaan diri ada itu Self awareness itu yang membuat kita punya Akhirnya punya rasionalitas Tapi alih-alih rasionalitas kita itu mencari benar Tidak rasionalitas kita itu berkembang Untuk mencari pembenaran terhadap emosi kita Itu adalah otak rasional manusia itu Bukan mencari benar salah Tapi mencari pembenaran atas emosi-emosi kita Misalnya Mas Abu melihat lukisan Sebuah lukisan Dalam waktu 0.56 detik Mas Abu bisa menentukan lukisan itu bagus atau tidak Senang atau tidak Rasionalitas rasional terhadap Kenapa kok senang Itu dicari-cari belakangan Bagus apa bagus? Bagus apa enggak? Bagus Kenapa? Oh ini komposisi warnanya Itu dicari-cari Senang dulu baru cari alasannya Seperti Mas Abu senang cewek juga gitu Senang dulu baru cari alasan Alasannya itu untuk ngerayu Kenapa kamu kok senang aku? Oh iya kamu keibuan ya Mesti aja cewek kalau cowok kebapakan Jadi sifat senang dulu itu emang nature-nya begitu ya dok? Senang dulu Jadi sifat senang Meski termasuk kepada keyakinan Mas Abu punya keyakinan Siapapun punya keyakinan Rasionalitasnya dia itu bukan mencari keyakinan salah ini Saya ini salah atau benar Tetapi mencari pembenaran atas keyakinannya Itu adalah rasionalitas manusia Jadi Mas Abu punya keyakinan apa? Punya temannya punya keyakinannya Sembilan orang yang berkeyakinan berbeda Diskusi sehari semalam besok tetap dengan keyakinannya kok Tapi kenapa ya kadang-kadang keyakinan satu Sukanya lah nyalahin keyakinan yang lain dok kira-kira Nah itu yang tidak terjadi secara emosi Nanti kita bahas ya Kenapa itu kok tidak terjadi secara emosi Nah kita kembali ke dendam ini Dendam ini apa itu? Nah emosi kita itu Karena kita itu terus kemudian Sebagai individu yang sadar Sebagai binatang yang sadar Eh binatang yang sadar bahwa dirinya ada Itu bukan hanya manusia loh ya Jadi ada binatang-binatang yang Yang mayoritas itu ada sadar Manusia ini ada sih Yang tidak merasa dirinya ada itu ada Misalkan seseorang yang punya handicap Apa namanya kecerdasan Misalkan orang yang debil, ambisil Dia tidak merasa dirinya ada Masa ada sih orang yang merasa dirinya ada Banyak itu ya Coba kalau ada orang kecelakaan jebret Yang tidak sadar Di rumah sakit Aduh, aduh, aduh Gitu-itu Ini kalau ditanya ya Waktu sembuh Kamu waktu itu ingat di rumah sakit Enggak 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 Jadi dia tidak merasa dirinya ada Jadi manusia ini merasa dirinya ada Kalau tingkat kesadarannya Menurut gelas goko maskil itu 15 4, 5, 6 Itu merasa dirinya ada Dia merasa dirinya ada Tapi kalau gelas goko maskilnya itu kurang dari 15 Dia tidak bakalan merasa dirinya ada Pada saat dia sembuh Pertama sekali Dan ingat Kemudian Fully alert gitu Dia gak ingat kejadian-kejadian yang Yang sadar saat dia Saat gitu Jadi banyak orang yang di rumah sakit 3 minggu gitu Dia gak ingat kejadiannya Meskipun dia itu kalau ditanya ya Ya nyambung gak Nyambung gak gitu ya Disorientasi Oke ya itu Itu adalah Tadi levelnya di 15 itu Fully alert itu di 15 tadi ya dok? Fully alert ya Fully alert itu GCS ya Gelas goko maskil itu ada Gelas goko maskil itu antara 3 sampai 15 Fully alert itu 15 Fully alert itu 15 ya Fully alert itu Ada 3 komponen untuk menilai Gelas goko maskil Pertama itu adalah respon buka mata Yang kedua itu adalah respon verbal Yang ketiga itu adalah respon terhadap nyeri Ini ada 3 Yang pertama itu ada skornya 1 sampai 4 Yang verbal itu 1 sampai 5 Yang terhadap nyeri itu sampai 1 sampai 6 Kalau di jumlah 4, 5, 6 jumlahnya itu 15 Fully ya Jadi buka mata spontan gini Terus kemudian kalau verbalnya itu Fully dia tidak ada disorientasi tempat dan waktu Misalkan kalau misalkan orang kecelakaan ditanya Kamu di mana ini? Kamu di mana ini? Di mal padahal itu di UGC Dia itu disorientasi Jadi respon verbalnya tidak penuh 5 Jadi 4 ya Yang terakhir nyeri itu kalau obkoman Gerakan motorik ya Motorik itu yang ketiga itu motorik itu adalah obkoman Angkat tangan Buka mata Angkat tangan Angkat tangan Angkat kaki Berarti kalau dia obkoman Dia motoriknya 6 Jadi kalau 4, 5, 6 itu adalah 15 Itu Fully Ler Nah orang kalau dalam keadaan seperti ini Dia itu dia merasa dirinya ada Kalau kurang dia tidak merasa dirinya ada Jadi banyak manusia yang tidak merasa dirinya ada Nah binatang-binatang yang merasa dirinya ada Yang pertama adalah Dolphin Mayoritas Dolphin itu merasa dirinya ada Makanya Dolphin itu merasa dirinya ada Yang kedua adalah simpansi Itu merasa dirinya ada Mayoritas Ada juga simpansi yang merasa dirinya tidak ada Terus nomor tiga Bonobo Bonobo itu kayak simpansi tapi kerdil Warnanya coklat Terus kemudian yang keempat adalah Orang hutan Orang hutan itu merasa dirinya ada Nah yang kelima adalah manusia Ini adalah binatang-binatang yang merasa dirinya ada Nah binatang-binatang yang merasa dirinya ada itu Dia punya potensi untuk menderita Kesadaran diri, self-awareness Perasaan diri ada itu Itu merasa dirinya bisa merasa menderita Orang bisa merespon nyeri Misalkan Jesse Glasgow komaskilnya itu 13 atau 14 atau 12 Dia bisa merespon nyeri Tapi dia tidak merasa menderita Karena dia tidak ada Merasa dirinya tidak ada Jadi nyeri itu adalah satu hal Penderitaan itu adalah hal yang berbeda Itu penderitaan Nah itu penderitaan Nah oke kita kembali Nah itu tadi pada saat kita mulai bicara ya Kenapa orang itu bisa menderita Karena dia seadar dirinya ada Nah orang bisa menderita Kalau dia tidak cerja secara Emosi Dan membuat penderitaan pada orang lain Itu juga tidak cerja secara emosi Jadi seseorang itu tidak cerja secara emosi Kalau bisa merasa menderita Karena kelakuannya sendiri dia menderita Dan kemudian membuat penderitaan pada orang lain Itu tidak cerja secara emosi Nah dendam itu adalah salah satu Salah satu bentuk ketidakcerdasan emosi Ketidakcerdasan emosi itu sendiri pada manusia Itu didefinisikan pada saat gampangannya Pada saat emosi kita itu tidak terlalu sering Membajak rasionalitas kita Membajak rasionalitas ya Membajak rasionalitas kita Bukan dibalik Rasionalitas kita itu dipaksa mengikuti emosi Bukan itu ya Ya memang seringkali Kalau kita naik sepeda Kita makan Ya sehat sih membiarkan emosi kita Mana ada sih orang makan itu dihitung Satu, munyah, dua, sebentar-sebentar Ini ikannya saya pindah ke kiri Sebentar-sebentar Ini tahunya saya pindah ke kanan Itu kan tidak begitu ya Mesti mas abu kalau nyetir mobil itu Sambil lihat, sambil nyanyi-nyanyi Itu adalah digerakkan oleh otak emosi Nah tapi seperti ini ya memang Ya biarin aja sih apa namanya Emosi itu membajak rasionalitas ya Hanya saja pada saat berhubungan dengan individu lain Itu rasionalitas itu diperlukan Rasionalitas dalam hal ini itu adalah Tadi kecerdasan emosi itu kan Salah satu pilar yang paling penting adalah self-awareness Dia merasa dirinya ada Terus dia merasa ada di dalam lingkungannya Self-awareness itu Bahkan dia akhirnya dengan self-awareness itu Dia punya perasaan ada dalam masalah apa Kalau kita itu sadar kita punya masalah Baru kita punya kesempatan atau punya potensi untuk menyelesaikan masalah Kalau kita tidak pernah merasa punya masalah Kita tidak akan pernah punya potensi menyelesaikan masalah Iya kita paham masalahnya ini apa Kalau kita tidak sadar Tidak punya self-awareness bahwa kita ada dalam masalah Kita tidak akan punya potensi untuk menyelesaikan masalah Self-awareness itu termasuk kita masalah Yang kedua adalah empati Empati Motivasi Masih ada dua lagi Self-regulation dan yang nanti kita bahas Dan social skill itu adalah Kalau di breakdown itu kecerdasan emosi itu ada dalam lima hal tadi Oke Berarti tadi berbicara dendam itu kaitannya sama individu lain gitu ya dok ya Oke ya Pada yang ada dendam di otak kita Dendam di otak kita itu melibatkan dua hal yang Yang selalu kita pakai tiap hari Yang pertama adalah memori Yang kedua adalah imagi Selalu melibatkan dua hal ini Selalu melibatkan dua hal ini Selalu melibatkan dua hal ini Selalu melibatkan dua hal Dan dendam itu Individu yang bersangkutan itu kesulitan Kesulitan melihat, memisahkan antara past, present, and future Itu yang terjadi Oke Jadi self-awareness Self-awareness itu ya Self-awareness adalah Self-awareness adalah Itu tadi kita paham masa lalu kita bagaimana Masa sekarang bagaimana Dan future itu adalah dua tiga hal yang berbeda Nah pada saat dendam itu adalah Itu tadi Memory Imajinya itu Recall memory itu Manusia itu punya memory Tapi recalling memory itu tergantung imajinasi Bahkan ya Mas Abu ya Saya beritahu Ingatan manusia ini Berubah terus setiap saat Berubah Jadi ingatan Mas Abu tentang satu hal Itu akan berubah-ubah 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 Ingatan Mas Abu itu berubah-ubah Jadi ingatan kita terhadap satu kejadian Itu berubah-ubah Jadi Keterangan seseorang atas dasar ingatannya Itu tidak bisa dipegang Secara penuh Secara penuh Dimesal sebagai bukti kejadian Tidak bisa Karena memori manusia itu berkembang Berubah-ubah Kenapa? Manusia itu pada saat recalling memorinya Itu tergantung imajinya Dan imajinasi itu tergantung banyak hal Apakah dia ketakutan saat itu Apakah dia tertekan pada saat itu Sehingga banyak di Amerika itu Korban perekosaan pada saat disuruh menunjukkan Siapa perekosanya Dia menunjuk seseorang Padahal bukan dia Padahal bukan itu Dia betul yakin Betul yang memperkosa itu Ingatannya pada saat diperkosa itu adalah Orang yang ditunjuk pada saat Siapa yang memperkosa Tapi setelah dibuktikan dengan Pembuktian DNA Bahkan ada yang Apa namanya Banyak ada yang Kemudian akhirnya Sudah dihukum bertahun-tahun Akhirnya Dibebaskan karena ada bukti DNA Bahwa bukan dia yang berkosa Oke itu terjadi Sudah dihukum duluan Padahal bukan Tidak terbukti ya Banyak Karena pada saat Misalkan ya Ingatan terakhir Seseorang itu Melihat Misalkan Melihat saya Melihat saya Atau melihat Mas Abu Terus kemudian pada saat Dia saya perkosa Wajahnya itu Teringat pada Mas Abu Mas Abu yang dituduh Merkosa Oke 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 Nah Kenapa demikian Yang namanya Memori Yang kita disimpan Dalam otak kita itu Bukan dalam bentuk gambar penuh itu Tapi bentuk Fragmen-fragmen gambar itu ya Fragmen-fragmen itu Nah Memori Pada saat kita Merecoling itu Kita mencoba Menggabungkan Fragmen-fragmen gambar Tadi itu Dari Bukan fragment Kita gambar Menjadikan satu Memori itu seperti itu Jadi Di otak kita itu Memori itu Tidak disimpan Dalam bentuk narasi Atau bentuk gambar Atau bentuk video Bukan Tapi bentuk pecahan-pecahan Pecahan-pecahan data Dan pada saat kita Recalling itu Kita membentuk Mencoba Menyajikan Sebuah gambar utuh Dari pecahan-pecahan itu Dan itu berubah-ubah Jadi ya Ingatan Mas Abu Misalkan tentang Saat SD atau SMP Itu berubah-ubah 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 Bahkan Bahkan Yang namanya ingatan Itu bisa ditanamkan Orang dicekoi Sebuah Apa namanya Sebuah Narasi itu Bisa yakin Bahwa narasi itu Terjadi sungguhan Itu Eksperimen untuk itu Mudah seringkali dilakukan Orang yang tidak pernah Melakukan kejahatan Ditekan bahwa Kamu melakukan kejahatan Ini Kamu melakukan Pembunuhan Akhirnya dia percaya Bahwa dia Memorinya Bahwa dia pernah melakukan Pembunuhan Eksperimen seperti itu Sering dilakukan Di Youtube banyak Yang coba dilihat Bagaimana Di Netflix itu Explain Mind explain Nanti dilihat Di Netflix itu ada Mind explain Bagaimana Kita itu Coba Itu Itu berdasarkan riset Dendam Dendam itu juga seperti itu Dendam Dendam itu muncul Dendam itu Dendam itu muncul Pada saat Sebetulnya Pada saat Manusia itu Mulai mengenal peradaban Sebelum Sebelum ada peradaban Manusia Manusia itu Tidak punya dendam Jadi zaman Pemburu-pengumpul itu Tidak ada dendam Kok gitu Jadi Pemburu-pengumpul Belum ada dendam ya Oke Tidak ada Dendam Dendam antar Sesama manusia loh ya Tidak ada Ya Dendamnya itu Dendamnya pada buruannya Jadi Sebetulnya Akar dendam itu Adalah Motivasi untuk Memburu-buruan Misalkan Waktu pada saat Mas Abu jadi Pemburu-pengumpul Misalnya ya Hari ini Ngejar-ngejar Kambing Tidak kena Tidak Awas ya Besok Ngejar lagi ya Itu motivasi yang bagus Dendam Dendam yang seperti Yang ala kadarnya Motivasi yang bagus Ada ya Dendam ala kadarnya Ada ya dok Ada Dendam ala kadarnya Oke oke Seperti kepanikan Kepanikan itu Kepanikan ala kadarnya Bisa menjadi motivasi Tapi kalau Kepanikan yang Ber Apa Berlebihan Bisa jadi Kontraproduktif Misalkan Kepanikan kita terhadap Misalkan Mas Abu misalkan pulang Pulang sampai di rumah Melihat Atau diberitahu Berasnya tinggal Dua kilo Atau tiga kilo Kepanikan Daripada nanti Kekurangan Sekarang Kesualayan beli Itu adalah motivasi Yang bagus Tapi kalau kepanikan Takut Kekurangan beras Karena pandemi Waduh Kesualayan Bisa berantem Gara-gara Rebutan Rebutan Kertas tisu Terjadi Karena kepanikan Yang berlebihan Oke oke Kepanikan yang berlebihan Kontraproduktif Kepanikan yang Ala kadarnya Yang sedang-sedang Saja Menjadi motivasi Sama Dendam yang Secedarnya Itu menjadi motivasi Tapi dendam yang berlebihan Menjadi kontraproduktif Dan yang kita sebut Dendam disini Adalah dendam yang Berlebihan Dendam yang berlebihan Dendam yang berlebihan Dendam yang berlebihan Itu apa yang terjadi Dengan otak kita Yang pertama adalah Tadi Bahwa kita Kita ini Pada saat manusia Itu mencoba Mereka ulang Menggambarkan lagi Memori yang masuk Dengan imaji Jadi kalau Mas Abu itu Mencoba Recalling Memori Itu dengan imaji Jadi yang Direcol itu Tidak sama persis Dengan kejadian Sesungguhnya Tidak akan sama persis Pasti itu ya Tidak akan sama persis Tidak akan sama persis Misalkan ya Semua orang melihat Kursi yang sama Satu kali Kursi gitu ya Terus kemudian 100 orang disuruh Gambar kursi Gambarnya pasti beda-beda Karena mereka Merekol Memorinya itu Memanggil kembali Memorinya itu Dengan imaji yang berbeda-beda Nah Dendam itu juga begitu Nah dendam itu adalah Memori Kalau memorinya itu enak Tidak akan dendam Melibatkan memori yang tidak nyaman Yang tidak mengenakan Selalu Jadi ada memori yang tidak enak Terus kemudian Dia mencoba Merekonstruksi Kejadian itu Sehingga Membuat Dia memotivasi Untuk melakukan sesuatu Terhadap imajinya Di otaknya Dan itu didrive oleh salah satu hormon agresi Yang namanya Testosteron Makanya jangan heran Kalau orang Testosteronnya turun Itu Dendamnya hilang Orang kalau tua Itu kan Testosteronnya turun Orang mengijak Umur 40-50 itu Tendam Testosteronnya turun Kalau masa aku lihat Ada orang laki-laki Oh tiap hari begadang Dugem kemana-mana Gak pernah pulang Terus Umur 40-50 Mendadak dari bapak rumah Itu bukan insaf Itu testosteronnya saja Turun Bukan insaf Itu testosteronnya turun Itu testosteronnya turun Jadi Jadi jangan dilihat dulu Waduh si bapak sudah insaf Belum tentu ya Bukan itu Bukan Itu testosteronnya saja turun Itu Oke Oke Kalau misalkan dia diobati Dengan Dengan preparat testosteron Diminum atau diolesin Diolesin Salat testosteron Ya Dugem lagi dia nanti Itu Oke 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 Ini Ini Nah Pada saat didrive testosteron Dia ingin membalas Nah Kembali Jadi sebetulnya Kalau kita melihat Dalam Dalam secara genetik Itu ya Secara genetik Secara genetik Itu Dendam itu Itu usianya baru Dalam memori Ada memori-memori genetik Di otak itu Secara Neurosain itu Dendam itu Termasuk Hal-hal yang baru Pada saat manusia Kenal Peradaban Mulai peradaban Karena pada saat peradaban Itu manusia Mulai kenal Hirarki Pemburu pengumpul Pemburu pengumpul Itu egaliter Pemburu pengumpul Itu egaliter Kalau misalkan Pemburu pengumpul Ada Ada delapan Keluarga Berburu bareng Dapat Bison Atau Dapat Beruang Atau Dapat Mereka Bagi delapan Bagi rata Masih mungkin Tapi kalau pada saat Masyarakat pertanian Masyarakat pertanian Disitu ada hirarki Mulai Mulai ada hirarki Kepala suku Yang gak pernah bertani Begitu ada panen Dia ada paling banyak Jadi Revolusi pertanian Peradaban manusia Menimbulkan hirarki Dan menimbulkan Elit-elit pemalas Elit-elit pemalas Iya Itu Itu yang namanya Kleptokrasi Kleptokrasi Hasilnya orang lain Diklim Misalnya kan hasilnya Hasilnya petani Itu Nanti Kepala sukunya Udah Sini Aku yang ngatur Nanti kalau ada Kekurangan Nanti kita bagi-bagi Ini disimpan Di rumahku Itu kan namanya Kleptokrasi Padahal dia Gak ngapa-ngapain Sama juga Yang ini Tentaranya Itu tentara Saya kan Menjaga Supaya Kampung ini aman Dari serangan Musuh Saya harus dapat Banyak Jadi petaninya Paling dapat dikit Yang dapat banyak Itu kelompok Elit-elit pemalas Apalagi Anaknya kepala suku Kalau anaknya kepala suku Gak ngapa-ngapain Dapat paling banyak Ini akhirnya Yang namanya Revolusi pertanian Itu akhirnya Mulai lagi Otak kita itu Kenal yang namanya Hirarki 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 itu Terus dengan segala macam Rasionalisasinya Misalkan Ini Kepala sukunya Bilang saya Ini jadi kepala suku Karena direstui oleh Penunggu Pohon Serambutan Penjaga laut Laut utara Dan orang percaya Semua Terus Mulai Ada hirarki Ada macam-macam Dan itu Dendam itu Biasanya Dendam itu Dendam itu Biasanya Kalau tidak ke bawah Ya ke atas Tapi ya dikit aja Enggak bakalan lah Yang namanya Misalkan rakyat itu Dendam sama raja Itu enggak Kalau dendam sama atasan Di atas sedikit Bisa Tapi misalkan Tukang sapu Itu enggak bakalan Dendam sama direktur Enggak bakalan Tapi kalau tukang sapu Sama mandornya Bisa dia Dendam Oke Jadi skalanya Ada ukuran gitu ya Ada hitung-hitungan Di otaknya Otaknya Mengkalkulasi Apakah bisa Saya melakukan Pembalasan Sesuai Bisa Dicadari Jadi otak emosi Kita pun Mengkalkulasi Jadi misalkan Manusia Waktu manusia Pemburu-pengumpul Dendamnya Paling sama Kambing Mau duduk Lari Dendam Awas ya besok Kalau ketemu Tak panah Tiga kali Tak panah sekali Lari Manusia Enggak bakal Dendam sama asing Enggak bakal Menang Itu Itu ada Otaknya Pada saat Pada saat Arah dari dendam Itu Diarahkan Kesetama manusia Mulai muncul Di situ Dendam Kita pada Orang lain Dendam Sampai Dendam Kesumat Sampai Itu ya Karena Yang namanya Dendam Itu tadi Adalah Ketidak Kerjasan Secara Emosional Menghasilkan Penderitaan Tapi Jangan Salah Dendam Itu Orang Memelihara Dendam Otaknya Relax Gimana dok Dan Gimana ulang Maaf Relax Oh Iya Jadi Orang itu Pada saat Dia memelihara Dendamnya Otaknya Jadi Relax Otak Emosinya Relax Oke Kok bisa Relax Gimana Sama Jadi Tidak Bukan Segala Sesuatu Yang Yang Jelek Menghasilkan Tidak Relax Seperti Ngerokok Itu ya Rokok Itu gak Sehat Itu Memelihkan Relax Pada otak Kita Sama Pada saat Orang Marah Marah Wah Kalian Setan Bajinan Asuk Itu Sebetulnya Orang Maki-maki Otaknya Relax Oh Oke Otaknya Relax Oke Dia Melepaskan Neurotransmitter Neurotransmitter Di otaknya Yang membuat Dia relax Lega 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 Tetapi Padas Ini kan Individual Begitu Karena Kita Itu Sebagai Binatang Sosial Ini Gede Gak Sehat Oke Karena Kita Berhubungan Dengan Pihak Lain Jadi Makna Hidup Kita Jadi Gede Gak Sehat Oke Otak kita Relax Tapi Dan Kemudian Yang namanya Relax Relax Di otak Itu Cenderung Untuk Diulang Ulang Cenderung Orang itu Melakukan Hal-hal Yang membuat Otaknya Relax Meskipun Di Di Ujung Kelakuannya Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Sehat Makan Makan Banyak Membuat Otak Kita Relax Begitu Selesai Makan Menyesal Gemuk Lagi Aku Besok Besok Diulang Lagi Besok Diulang Lagi Iya Sama Sama Manusia Pada saat Otaknya Relax Dia Tidak Kuasa Untuk Menghentikan Relax Otaknya Dok By the way Kalau waktu Otak Relax Bagus Benernya Apa Gimana Enggak Oh Enggak Bagi otaknya Relax Bagi otak Itu kan Otak Itu kan Tugasnya Supaya Kamu Hidup Lebih Lama Tugasnya Otak Bagaimana Individu Bisa Hidup Selama Mungkin Itu Tugasnya Otak Tapi Pada saat Kita Berkembang Dari Jamannya Pemburu Pengumpul Kemudian Ada Revolusi Kita Menghadapi Masalah Yang Berbeda Kita Menghadapi Masalah Yang Berbeda Yang Diperlukan Adalah Tidak Sekedar Luapan Emosi Tapi Adalah Kecerdasan Emosi Ada Transformasi Berarti Di situ Ada Perubahan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dendam Itu sendiri Sebetulnya Yang paling Banyak Itu dendam Kebawahan Itu paling Banyak Dendam Kepada Orang-orang Yang Hirarkinya Di bawah Itu Paling Banyak Misalnya Seorang Prajurit Ngelamar Anaknya Petani Tidak Diterima Dendam Dia Tapi Kalau Anak Prajurit Senang Anaknya Prajurit Senang Anaknya Raja Tau Diri Dia Dendam Apaan Matilah Gue Itu Kalkulasinya Jelas Juga Dendam Nah Dendam Ini Sendiri Yang Tadi Sudah Kita Bahas Dendam Ini Sendiri Ada Disorientasi Di Otaknya Orang Yang Dendam Itu Dia Tidak Bisa Memisahkan Antara Past Present And Future Bahwa Kita Itu Tetap Perlu Teman Di Kehidupan Yang Di Jepan Ya Itu 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 Yang Terjadi Pada Otak 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 Kita Nah Sekarang Yang Terjadi Bagaimana Kita Melatih Keterdataan Emosi Untuk Menghilangkan Dendam Dendam Itu Tidak Bisa Hilang Dengan Nasehat Tapi Seorang Dinasehat Itu Sifat Dasar Orang Pendendam Sifat Dasar Pendendam Itu Orang Sifat Dasar Dan Dendam Itu Diakhiri Pada Ujung Dendam Itu Penderitaan Penderitaan Kok Bisa Otaknya Relaksasi Kok Penderitaan Sama Itu Orang Makan Buahnya Tidak Bisa Selesai Itu Tidak Diakhiri Dengan Penderitaan Penderitaan Diabetes Kegemukan Jantung Koroner Penderitaan Relaksasi Otak Karena Tindakan Kita Yang Tadinya Orang Pada saat Pemburu Pengumpul Kita Makan Banyak-banyaknya Itu adalah Supaya Untuk kita Bertahan Hidup Karena Sumber Daya Makanan Terbatas Pada saat Sumber Daya Melimpah Gen Tidak Bisa Berhenti Makan Terus Akhirnya Menimbulkan Masalah Sama Tadi Dendam Dendam Yang Alakadarnya Tadi Yang Bisa Menjadi Motivasi Kita Mengedar Buruan Dan Makanan Itu Bisa Menjadi Hal Yang Kontraproduktif Pada saat Kita Melakukannya Secara Berlebihan Kepada Sama Manusia Itu Itu Otak Kita Gambaran Yang Terjadi Di Otak Kita Seperti Itu Bagaimana Cara Menghilangkan Dendam Ini Paling Penting Cara Menghilangkan Dendam Yang Pertama Menyadari Menyadari Jadi Yang Namanya Dendam Kita Tidak Tidak Punya Kesempatan Untuk Menghilangkan Dendam Kalau Kita Tidak Tau Bahwa Dendam Itu Adalah Masalah Pernah Diteliti Dendam Itu Bukannya Menyelesaikan Masalah Malah Menumpuk Masalah Sementara Narasi-narasi Yang Berseliweran Di Depan Kita Itu Mengajarkan Bahwa Dendam Itu Adalah Kebaikan Coba Alak Di Film Silat Gurunya Mati Dia Balas Dendam Benar Ya Itu Kalau Bapaknya Itu Dibunuh Sama Orang Adalah Sebuah Kebaikan Membalas Dendam Nah Ini Narasi-narasi Seperti ini Sudah Akrab Dari kecil Akrab Benar 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 Baru Sadar Juga Itu Cerita Silat Cerita Semua Ujung-ujungnya Kadang-kadang Gitu Ya Benar Bahkan Narasi-narasi Politik Itu Wah Kita Dendam Karena Tahun Sekian Ini adalah Daerah Kita Wah Itu Adalah Dirampas Sekarang Kita Dendam Nah Yang Merampas Sudah Mati Bayangin Ajok Ini Om Mojopah Itu Dulu Hak Kita Mojopah Itu Tahun Berapa Kamu Hidup Tahun Berapa Sekarang Es Terima Do Teman Jangan Itu Wilayah Kita adalah Wilayah Kekuasaan Yang Paduka Yang Mulia Sapa Kit Zang Tentu ya itu, nggak cerdas itu, gitu lah, kita pebelah sama cebong sama kampret itu nah sekarang tuh, maha cebong sama maha kampretnya itu jajar duduk bareng, yang dibawa tetap berantem, gitu iya bener dong ini jangan cebong, kampret ini ya, yang cebong lagi tuh yang kampret juga nggak makin, berantem saudara itu bisa berantem gara-gara satu cebong sama satu kampret gitu ya temen baik itu bisa berantem gitu ya nah sekarang maha cebong sama maha kampretnya itu duduk bareng duduk bareng sudah bersebelahan, yang dibawa cebong kampretnya masih berantem, gitu betapa tidak cerdasnya kita memahami ini, itu oke, oke, oke dendam, dendam itu itu dendam, nah dendam itu tadi bisa kita hilangkan, kita pelatih hal-hal yang tidak pernah kita latih, tapi penting ya self awareness apa itu mindfullness ya, kalau bahasanya orang-orang, ya mindfullness, sadar kita berada di mana, sadar kita dalam posisi apa, sadar kita dalam masalah apa Itu adalah self-awareness Latihannya self-awareness itu Menunda segala sesuatu Itu kalau kita melakukan itu Menunda, ditunda lah 2-10 detik, ngapain aja Ini resep-resep Yang selalu Ini aplikatifnya Pokoknya bisa sangat mudah dilakukan Dalam tanda petik, mudah diingat bahwa Kita ada pause momen dulu lah gitu ya Kira-kira ya dok ya Tunda itu Mau posting apa itu ditunda dulu Ditunda 2-10 detik Mau posting itu loh Jangan rajin-rajin jempolmu itu posting Ditunda dulu Ditunda dulu Ini apa manfaatnya saya posting Posting ini berita beneran apa enggak Kalau saya enggak tahu berita ini bener atau salah Enggak usah diposting Kalau sudah tahu benerannya Kalau kita nyebar hoax Terus diingatkan kamu ini nyebarin hoax Aku ini cuma forward Ya itu loh forwardnya jadi masalah Saya cuma forward kok enggak nyebarin Iya ya oke 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 Gimana itu ya itu Itu cekok ya Itu itu Ditunda dulu itu Kita itu menunda 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 Ngetweet 10 detik Itu adalah Selanjutnya Atau yang kedua Yang kedua ya Pilar itu empati Pilar empati Empati itu dilatih dari kecil Tidak bisa orang itu dinasehati Kamu itu yang empati Enggak bisa Empati itu dilatih Empati Empati itu yang paling gampang adalah Membedakan mana yang urusan pribadi Mana yang urusan publik Yang urusan publik diurus bareng-bareng Yang urusan pribadi Enggak usah saling usil Seperti itu Seperti Ini anak-anak kecil di Jepang Di negara-negara Mulai dia belajar jalan Dia diajari Dilatih untuk membuang popoknya itu Di tempat sampah Dari kecil itu Sehingga dia paham Yang namanya sampah Ini adalah masalah Masalah publik Bukan masalah individu Berarti empati itu Kalau di usia yang udah agak-agak tua Itu susah dok Sulit Coba Coba Mas Abu mengingetin orang buang sampah Malah marah kok dia Kamu sapa Lu sapa Tapi hal-hal yang pribadi Diurusin Eh kamu sedangin Mbak Pohon Belingin belum Urusan-urusan gitu ya Yang diurusin urusan-urusan pribadi Bukan urusan-urusan publik Sehingga dia kebingungan Mana urusan pribadi Mana urusan publik Melanggar undang-undang lalu lintas Itu perlu empati Untuk tidak melanggar undang-undang lalu lintas Perlu empati Untuk tidak mengambil dompet Yang ketinggalan di halte busway Apakah kita itu Tidak ingin Misalkan di halte busway Selipi Mas Abu Ketinggalan dompet Dua jam lagi Dompetnya masih ada di situ Diperlukan empati Untuk tidak mengambil dompet Ketinggalan Diperlukan empati Untuk kalau Misalkan di busway Ada handphone Ketinggalan Tidak diambil Itu diperlukan empati Dan empati itu Diajari dari kecil Dilatih Dilatih Bukan dikasih tahu Nyolong itu dosa Dari kecil kan semua Dikasih tahu gitu Tapi tetap aja nyolong Karena tidak dilatih Latihan Itu latihan Latihan empati Sejak kecil Diingatkan Diberitahu Bahwa orang kehilangan Itu Menderita Kalau kamu Barangmu hilang Menderita kan Jadi kalau kamu Nemu barang gini Jangan diambil Jadi Empati Yang ketiga Adalah motivasi Tadi itu Motivasi Motivasi Itu Bukan orang lain Yang memotivasi Kita Kita memotivasi Diri kita sendiri Oh ya Tidak bisa Orang lain itu Tidak bisa Memotivasi kita Kita memotivasi Diri kita sendiri Kalau sekarang Ada kata-kata Motivator Gimana dong Motivator itu Kan kayak Anu aja Stand up komedi Aja Stand up komedi Gimana Sekarang lagi musim Motivator Saya nanya sih Motivator Dimana sih Yang dia itu Bisa mengubah Perilaku Coba Ada gak Bukti ini loh Motivator ini Mengubah perilaku Warga Jakarta Ada gak Belum ada Penelitiannya sih Gak ada Oh gak ada ya Gak ada Ini ya Di Indonesia itu Ada motivator Yang mulai SD Sampai SMA Bahkan dulu itu Yang namanya Mau ujian itu Malah diikutan Setelah motivasi Itu namanya Gak usah disebut Merknya Itu ada Itu Motivator itu Masuk ke sekolahan Sekolahan Semua ikut Masal Itu motivasi Pertanyaannya Perilaku orang Indonesia Berubah gak sih Enggak Tetep buang sampah Sembarangan Tetep aja Enggak Taat peraturan Lalu lintas Tapi setiap Ikut motivasi Orang itu Merasa nyaman Wah keluar dari Kelas itu Wah bisa membeli Dunia Besok ya Tetep aja Gajiannya segitu Gak bisa juga Takar lagi Jadi motivasi Itu ya Hiburan ya Kayak sulapan aja Oh beda Beda dong Sama sulap Beda 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 Orang nonton sulap Orang nonton sulap Tau kalau dia dibohongi loh ya Bayar juga Bayar juga Oke Oke Sekarang sulapan itu kan bohong Orang tau dibohongi Tapi menikmati dok Oh iya sama Orang ikut motivator juga bayar loh Sama dengan nonton sulap Oke Nonton sulap Mas Magis Magis Tau tidak Tau di magis Dia tahu itu trik aja Yang percaya magis itu orang-orang yang dibohongin Tukan sulap Sama Motivator-motivator itu tahu bahwa itu dia gak bermanfaat Tapi yaudah Tidak apa-apa Tidak ada kok motivator yang bisa mengubah perilaku itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Buktinya ada motivator yang bisa mengubah perilaku masa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Wah ini Ini mind blowing banget ya dok Ini baru ngeh banget nih Luar biasa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Senyum itu Senyum itu Senyum Udah lah kamu pura-pura senyum aja Senyum aja Lama-lama kan kamu seneng beneran gitu fake it until you make it ya dok ya ya itu ya 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 pretending happy when you're blue itu ya itu lagunya Nat Kengkol itu bener itu yes happy when you're blue ya it isn't hard itu itu adalah salah satu self motivation tidak ada orang yang bisa memotivasi orang lain dan mengubah perilakunya enggak ada termasuk dengan dendam tadi dendam itu bisa hilang dengan memotivasi diri tapi syaratnya yaitu tadi kita lebih cerdas secara emosi cerdas secara emosi itu kita cerdas kita ada empati kita juga ada gitu ya dan kita mulai memotivasi diri dan melakukan self regulation itu ya kalau kita kembali self regulation itu apa sih itu nah oke lanjut dok self regulation itu kita membuat aturan-aturan biologis baru dalam tubuh kita aturan biologis ya aturan biologis ya misalnya aturan-aturan biologis memang sulit memang susah awalnya tapi itu dengan latihan gitu latihan ya rokok berhenti rokok sulitnya setengah mati kenapa dia tidak mampu membuat aturan-aturan biologis baru dalam tubuhnya dia memerlukan nikotin itu ya itu aturan-aturan biologis baru itu seperti senyum tadi itu sebetulnya kita membuat aturan-aturan biologis baru itu dalam keadaan tertekan kita membiarkan otak kita relaks dengan kita sedih wah cranky itu cranky-cranky itu otak kita relaks betulnya itu oke tapi 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 kalau kita itu mencoba senyum sebetulnya kita meng senyum itu itu ya kegiatan senyum itu senyum itu dia mengaktivasi dopamin yang banyak di otak-otak sedih itu dia menyebar ke otak-otak bahagia gitu ya gitu ya daerah yang namanya disebut daerah kebahagiaan di otak itu banyak tempatnya ya jadi tidak ada gimana sih pesat bahagia di otak enggak nemu tempat banyak itu ya selagi kortexnya juga di imajinasinya juga gitu ya orang yang berbakat ada orang yang memang berbakat bahagia ada orang yang bakat bahagianya kecil itu ada itu itu bakat tapi meskipun bakatnya kecil kalau dilatih ya muncul kebahagiaannya sama meskipun orang itu hanya sedikit sekecil aja bakat gitarnya itu tapi kalau latihan gitar terus itu ya bagus hasilnya itu tapi meskipun dia punya bakat besar untuk gitaran tapi enggak pernah latihan gitar enggak pernah ketemu gitar enggak bisa latihan gitar itu iya iya oke sama bahagia juga gitu bahagia itu yang namanya bahagia itu adalah kondisi-kondisi kimia dalam otak kita itu dan kalau kita ingin bahagia ya kita mengubah aturan-aturan yang ada dalam diri kita yang tidak bahagia tadi self regulation itu ya salah satunya ya dengan senyum tadi itu ya menghilangkan dendam ya tadi dengan empati tadi itu coba diingat kalau aku didendamin orang kira-kira gimana ya orang saya juga enggak tahu-tahu amat deh kesalahan-kesalahannya dia itu apa gitu itu tadi apa self awareness tadi menunda dipikin kita ada dalam posisi apa sih itu tapi sulit memang tapi yang namanya ya itu tadi yang namanya self awareness empati terus kemudian self motivation terus self regulation dan social skill itu ngelatihnya sejak anak-anak tapi meskipun kalau sudah dewasa itu ya tetap dilatih saya ini baru latihan saya apa saya ini baru latihan memulai latihan kerja secara emosi itu tahun 96 hmm hmm dari orang yang autis berat sampai sekarang bisa ngomong begini kan karena latihan secara emosi itu oke berarti awal-awal dulu enggak nggak maksudnya nggak selancar gini gitu dok atau gimana tapi itu bisa nggak bisa ngomong gitu nggak bisa ngomong gitu nggak bisa ngomong gitu saya lebih suka ngomong sama botol daripada sama orang gitu gitu oke 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 karena bagi saya semua orang itu bohong bagi saya gitu karena apa? mener itu kebohongan sebetulnya mener itu mener itu sebetulnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya selamat pagi pak dalam hatinya sama kamu itu dalam hati tapi mener itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesungguhnya misalkan bawaan ketemu direkturnya adalah selamat pagi pak dalam hatinya kan kamu kemarin marah sama aku jadi apa yang dalam perasaannya itu tidak diungkapkan itu mener namanya tapi mener itu adalah syarat dari organisasi gitu orang bekerja sama itu harus punya kesepakatan meskipun sepakat paling bohong gitu iya iya benar 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 bagi orang-orang autis gini ini membingungkan itu mau ngomongnya apa ya gitu sulit itu nah itu itu perlu latihan 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 panjang latihannya sampai akhirnya saya bisa ngomong di publik itu baru tahun 2009 baru ngomong di publik gitu ngomong-ngomong ke orang banyak itu baru itu ya pertama-tama ngomong ya masih sengak gitu saya lihat youtube saya tahun 2009 pengen nampar aja saya nih saya dulu gitu ya gitu oke tapi ya latihan gitu ya latihan ya tadi meskipun tua ya misalnya sudah tua bangka gitu tetep aja kalau mau latihan, latihan tapi harus paham dulu, harus sadar dulu dia bermasalah sepanjang dia tidak merasa dirinya bermasalah ya nggak bisa oke oke ya oke itu termasuk dia harus paham bahwa dendam itu masalah itu kalau dia tidak pernah merasa bahwa dendam itu masalah dia tidak bakalan punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah oke ini mas tapi ada dua hal itu dendam dan self regulation tadi itu oke oke ini tadi self regulation itu kan aturan biologis baru saya sedikit ada sedikit ada sedikit hal yang ingin saya bertanya gini dok kadang kita berpikir bahwa kita punya kebebasan untuk memilih gitu ya kebebasan untuk memilih A memilih B kadang kita berpikir tapi ternyata ketika si biological ini menjadi suatu habit gitu bahkan dalam situasi apapun saya tidak memilih bahagia tapi saya tetap memilih marah-marah berarti kebebasan itu juga jadi hilang gitu lah kira-kira nah so untuk bisa membuat kita memilih bebas antara bahagia dan sedih jadi kuncinya adalah latihan mungkin itu kuncinya gitu ya dok ya gini gimana yang memudahkan kita yang agak memudahkan kita itu memanipulasi otak kita kita paham cara kerja otak ya kalau kita paham cara kerja otak gitu kalau kita paham cara kerja otak kita lebih mudah untuk memanipulasi otak kita gitu oke saya itu memanipulasi otak saya dalam jangka waktu yang lama kenapa? lah saya paham cara kerjanya otak itu kita tahan bahwa yang namanya dendam itu ujung-ujungnya itu menimbulkan ketidakbahagiaan penderitaan tidak ada lain sekecuali penderitaan dari dendam itu tidak ada lain meskipun kita berhasil membunuh membunuh apa namanya membunuh membunuh apa orang yang kita dendam gitu ya selesai gitu ya itu masalah tidak selesai itu dari dendamnya ya karena yang kita lakukan itu itu menentang segala macam kesepakatan itu nggak boleh gitu ya nah itu yang namanya dendam nah regulasinya yang kita melakukan itu kita paham otak kita itu misalkan saya ini cenderung gitu ya saya cenderung melakukan hal-hal ah gitu ya misalkan saya cenderung melakukan hal-hal yang destruktif nih itu dan kita tahu sebetulnya ini cara kerja otak kok ini kenapa otak saya kok gini? karena ini loh oke kalau gitu supaya nggak gimana? nah itu perlu sang awareness kalau otak kita bermasalah oke 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 bahwa selama kita tidak merasa bermasalah trespassing entering private area without any permission itu bukan masalah kita tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan trespass eh kamu sudah nyembah pohon beringin belum? itu kamu nanti pohon beringinnya marah loh itu adalah hal-hal pribadi nggak perlu diurusin gitu kamu sudah nyembah belum? ayo kamu keliling itu melakukan ritual gitu keliling pohon beringin itu urusan pribadi itu selama kita tidak paham bahwa itu masalah ya sudah melakukan itu terus gitu iya iya nggak ada perubahan ya dok ya? nggak ada perubahan itu oke oke luar biasa dok thank you dok ini wah banyak banget yang yang akhirnya jadi lebih terbuka ya so mind blowing sekali oke boleh tepuk tangan lu dong buat dokter you ya luar biasa hari ini ya terutama waktu tadi bicara motivasi ya itu mantap dong itu baru ngeh banget oke ini ada pertanyaan dok ini private jadi pertanyaannya saya bacain aja oke saya mau tanya oke jadi pertanyaannya gini jadi pertanyaannya gini satu ada banyak nih yang private nya ternyata kan kimia-kimia otak yang bikin happy bener nggak kalau sakit mental seperti depresi bipolar itu karena ada kimia-kimia di otak yang tidak normal? kalau iya bisakah kimia tersebut kembali normal? nah itu dok satu silahkan oke oke bahwa bahwa yang namanya happiness kita atau kebahagiaan kita itu dibentuk oleh kimia otak ya betul ya makanya sekarang itu ada obat-obat untuk mengejar kebahagiaan itu banyak obat-obat psikodelik itu itu mengejar kebahagiaan itu itu psikodelik itu ya misalkan apa namanya apa marijuana itu ya kanapi kanapinoid itu atau LSD itu dalam dosis yang tepat itu akan menghasilkan kebahagiaan oke 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 tapi merusak juga di satu sisi merusak gitu kalau overdosis gitu oke ya segala sesuatu itu kalau dosisnya dosis manfaat ya memberikan manfaat gitu oke jadi dosis ya kembali ya di garis bawah ini ya ya entah itu obat atau nutrisi kalau kita mengkonsumsi dalam dosis manfaat ya memberikan manfaat gitu air nih ya mas ini air ini dosis dosis manfaatnya berapa dosis manfaatnya itu 3-8 sampai 8 cc per kilogram berat badan per jam ya kita minum air 8 liter sehari mati kita ini gitu oke 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 ya oke sama misalkan obat-obatan obat yang disebut bahan obat itu dikonsumsi kalau diperlukan gitu oke oke nah berarti tadi si chemistry tadi kembali kepada penyakit-penyakit mental tadi gimana dok oke oke penyakit nah itu disebut penyakit kan hmm perlu obat nggak sakit hmm nah iyalah kenapa minum obat nggak boleh gitu oke oke ya kalau kita kondisi kita itu dalam keadaan disorder misalkan bipolar, gangguan bipolar, dan gangguan bipolar itu bisa kita hilangkan dengan obat-obatan tertentu, kenapa tidak? ya seperti orang diabetes minum obat anti-diabetes boleh nggak? lah ya harus supaya hidupnya lebih panjang gitu oke orang umur 40 tahun itu ya menderita diabetes minum obat anti-diabetes bisa bertahan umurnya sampai 100 tahun coba nggak minum 50 mati dia gitu sama dengan sekarang kebahagiaan, dulu kebahagiaan itu misteri gitu ya sekarang makin lama makin terkuat bagaimana seseorang itu bisa bahagia itu ya oke oke ya itu nah bahagia sehingga kemudian obat-obat bahagia itu ada misalnya obat orang-orang pada orang-orang yang depresi ini tidak bahagia dirinya itu dengan obat-obatan anti depresan bisa mengurangi penderitaannya bahagianya muncul lah kalau ada orang yang bisa bahagia dengan memotivasi dirinya ya cukup tapi kalau nggak bisa ya obat jalan luarnya gitu ya jadi ada obat-obatan obat-obatan itu sekarang itu obat-obatan untuk mengejar kebahagiaan itu banyak banyak obat-obatan bahagia itu ada sekarang itu ya tergantung misalnya ini apa yang kurang serotoninnya apa dopaminnya yang bermasalah gitu ya oke jadi intinya intinya finding way gitu ya intinya finding way untuk tetap bisa memperbaiki penyakitnya tadi dengan apapun gitu ya oke oke thank you dok luar biasa mantap mantap ini ada lagi nih sebelum teman-teman ibu dan bapak sahabat dialog positif dialog positif family yang mau tanya langsung raise hand boleh lewat chat boleh di youtube juga yang mau nanya langsung aja ditulis ini ada pertanyaan private kedua sebelum nanti kita masuk ke payus rusdian ya ini udah ada yang raise hand satu dulu salam dokter Yu saya mau tanya tentang istilah right brain right brain left brain dan campuran left brain terhadap kecerdasan intelektual dan emosional apa benar mereka mempengaruhi perilaku kita nah otak kanan otak kiri gimana dok tidak itu hoax itu otak kanan otak kiri itu hmm gimana gimana dok tidak jadi yang namanya otak kanan yang namanya kalau orang itu punya apa namanya yang aktif itu apa namanya untuk rasional matematika itu menggunakan otak kiri misalkan ya otak kanan itu untuk seni itu tidak ada penjelasan kayak gitu itu penjelasan itu diberikan orang tahun sebelum zaman kemerdekaan Indonesia dan waktu itu orang nggak ngerti cara kerja otak bagaimana hmm hmm ya jadi hoax atau narasi-narasi tentang otak misalkan itu nah ini motivator sukanya gini manusia yang menggunakan otaknya 10% itu sampai sekarang masih dibawa itu oke 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 itu ada itu 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 yang pertama kali itu ada di itu ya pernyataan bahwa manusia menggunakan otaknya itu 10% itu ada di pengantar sebuah buku yang buku yang bukunya itu itu buku itu dibuat tahun 30 dan yang dibuat itu juga bukan dokter bukan alibiologi gitu begitu percaya itu ya percaya berarti itu nah sama dengan otak kiri otak kanan gitu ya nah ini 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 adalah anu apa namanya cara yang gitu untuk anu apa namanya jualan jualan kepada ibu-ibu yang kepingin anaknya dari super wah ini aktifasi otak kiri otak kanan otak tengah sembuh lah itu mereka itu tidak pernah belajar bahwa orang itu di situ kan ini nggak jadi lebih pinter oh ini aktifasi otak tengah anaknya disuruh merem kenapa supaya bisa melihat hal-halnya nggak kelihatan lah gimana sih oke oke intinya mau kanan mau kiri itu intinya fully brain ya intinya ya dari otak kita itu ya kenapa ada orang yang lebih berbakat seni ketimbang ilmu-ilmu pasti bakatnya memang begitu itu secara keseluruhan otaknya itu memang begitu otak kita itu tiap-tiap orang itu unik berbeda tiap-tiap orang tidak sama itu tiap orang itu tidak sama jadi tidak ada itu otak kanan membuat orang itu jadi lebih apa namanya apa pinter melakukan seni otak kiri itu hal-hal yang ilmu pasti tidak seperti itu bahkan kalau kita mencari ya misalkan memori itu letaknya di mana seluruh bagian otak itu memori disimpan itu oke jadi kalau misalkan kemampuan seni orang itu disimpan di mana seluruh otaknya itu adalah mendrive orang itu mempunyai kelakuan membuat keseorang itu lebih pinter seni lebih pinter pengetahuan ilmiah lebih pinter tak kayu lebih pinter sulap kayak mas mas lo itu tapi tapi dok emang emang sekarang masih populer banget gitu ya boosting otak kanan untuk supaya lebih kreatif itu masih populer sekali ya nah ya orang motivasi sampai sekarang juga populer gitu kan iya 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 bukan berarti yang populer itu itu bermanfaat enggak SPB bermanfaat sih untuk untuk ke apa untuk ekonomi perekonomian itu bermanfaat untuk perekonomian bener 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 pemotivasi orang membelanjakan duitnya nah ya itu dengan motivator dengan apa namanya otak kiri otak kanan wah pengaktifan otak tengah itu itu adalah bisnis miliaran dolar itu dan bagi kaya apakah itu bermanfaat bermanfaat apa memutar roda ekonomi ribuan tahun manusia itu tidak ngerti bener-bener salah ya bahagia-bahagia aja apakah yang namanya kebahagiaan itu akan ada kalau kita tahu kebenaran enggak justru kalau kita tahu kebenaran biasanya kita nggak jadi bahagia itu coba mas misalnya ini mas abu ini ya mas abu ini mengelalu kebenaran ternyata bapaknya itu bukan bapak biologis itu kan jadi nggak enak itu perlu-perlu waktu yang panjang untuk berdamai dengan kenyataan oke oke mantap oke kita langsung ke bapak Yus Rusdian silahkan Pak untuk dianjut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan bapak ya ya menarik ini saya langsung saja ke istilah yang dipakai ya ya silahkan aturan biologis ini nama aturan biologis ini mencerminkan suatu nama yang dipilih seolah-olah biologis predominant gitu kan hmm kalau lah ilmiah yang dipakai kenapa nggak pakai istilah aturan fisiologis gitu kan oke karena kalau pendekatan biologis apalagi komposisi dan konfigurasi sel nah kita ini nggak beda sama gorila hmm aborigin afrika ras ini ras itu nah jadi yang mengajarkan pengorbanan dan tanggung jawab itu bukan biologis nah makanya agama etika itu masuk ke suatu tatanan yang berkesadaran tingkat tinggi oke kalau aturan biologis ya bapak minum narkoba aja pakai dosi yang pas hmm bahagia jadi ada suatu sains yang memang sains ada tugasnya kacamata kuda tapi sains harus ditopang sesuatu yang menyeluruh misalnya etika agama dan lain dia yang mengajarkan pengorbanan pertanggung jawaban nah kalau kita ikuti etika netral lurus ya ikut follower ikut follower aja lingkungan seperti itu masyarakat seperti itu tapi yang mengajarkan etika agama itu kita dipertanggung jawabkan mewakili Tuhan disini itu nggak diajarkan oleh sains dan dendam itu oleh agama diajarkan memaafkan nah jadi nggak masalah kalau sains ikut gorilla ikut suku terpendam nggak bahagia-bahagia juga sih ini bukan soal bahagia tapi soal pertanggung jawaban sebagai menerima amanah sebagai Tuhan dari sudut itu gitu ya manusia diberikan amanah itu yang tidak diajarkan oleh sains itu lewat pengalaman religius para orang bijak nabi dulu jadi soal dendam didekati oleh sains menurut saya akan sesat tapi dendam itu didekati suatu pertanggung jawaban pengorbanan etika agama lah yang ngajarkan itu saya khawatir sains begitu diungkapkan ke awam apalagi orang awam itu silau sama sains itu banyak yang jadi ateis nah saya berharap Pak Riyuhan ini rada ngomonglah ke agama karena sains dengan agama terus sambung menyambung Pak Riyan ini seolah-olah mau aman tidak ke agama menghindari agama itu boleh aja emang ada agama yang aneh tapi agama ada agama-agama yang bisa kita verifikasi melalui sejarah bahwa dia mempunyai bukti-bukti yang kuat gitu kan oke dengan sains dan agama hand in and mudah-mudahan nah kesulitan masalah bangsa ini atau manusia secara global bisa makin apa bisa makin membaik progressing gitu ya membaik karena agama akal dan apa akal dan takwa atau intelek dan dan ini saling meremajakan saling melengkapi kalau kita didominasi sesuatu pendekatan sains yang kacamata kuda itu kan sains itu ini apa kamar per kamar orang jantung susah ngomong dengan paru-paru orang otak susah ngomong dengan nah ini semua itu integrator jadi istilah saya yang tidak setuju itu istilah aturan biologis wah itu bisa dimalahin Aristoteles tuh tolong beri nama apa itu aturan biologis biologis itu diatur atau mengatur oke nah kira-kira itu Pak maaf saya agak emosi dengarnya terima kasih terima kasih Pak Yusrus Dian jadi janganlah sehatin saya kenapa emosi kemudian itu karena memang pantas untuk diemosikan terima kasih oke mungkin Pak Yusrus Dian juga ada dendam kali ya hahaha ya udah Pak cukup cukup nanti kita dengar dulu Rio Hasan sebentar ngasih nama aturan biologis itu tuh oke thank you Pak silahkan dok ya dendam itu tidak baik ya oke hanya menimbulkan penderitaan dan emosi hahaha penderitaan dan emosi oke oke boleh ditanggapi dok silahkan ya ya justru biologi itu Aristotelian Pak itu kalau Aristotelian tuh ya kalau ngomong aturan-aturan biologi itu justru Aristoteles yang marah mungkin Plato gitu ya kalau Aristoteles gak marah lah itu apa kebalik kali hahaha oke gak mungkin dari segi biologis dan psikologis biologis lah psikologis itu adalah yang namanya psikologis atau psikis itu adalah produk dari biologi otak kita oke oke produknya ya jadi kalau kita tahu cara kerja otak kita menghasilkan psikologi nah kita bisa ngatur otak kita secara biologi supaya secara psikologis itu menghasilkan seperti apa itu jadi kita membuat aturan-aturan biologis untuk kita untuk menghasilkan psikologis-psikologis yang sehat gak emosian gak ngamuan gitu ya gak dengaman gitu ya gak nasehatin yang gak paham gitu ya kalau gak paham lebih baik diam gitu itu juga itu adalah itulah wisdom jadi kalau pengetahuan ya kalau namanya science science gak butuh agama sih gitu gak butuh agama butuh science mungkin tapi science gak butuh agama gitu ya agamanya mana itu ada ribuan agama science pegang yang mana yang gak bisa gitu science itu berjalan dengan caranya sendiri gitu science itu bebas nilai science itu tidak bagus dan tidak jelek gitu ya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur ya karena 4 itu jadi science itu bebas nilai tidak baik tidak buruk science memang atasnya benar dan salah tapi science pun tidak terobsesi dalam kepada kebenaran kalau ada kebenaran baru kebenaran lama ditolak gitu misalkan pengetahuan saya tentang kedokteran tahun 70 sekarang udah salah ya tinggal gitu tahun 80 kita anggap bener tahun 80 itu ya Mas Abu ya saya itu saya tahun 80 itu apa namanya memberikan apa namanya ceramah di depan ibu-ibu di puskesmas itu ya penyuluan itu 4 sehat 5 sempurna itu zaman segitu itu dianggap benar sekarang kalah ya udah ditinggal gitu jadi ya dinamis ya dok ya iya science itu tidak terobsesi dengan kebenaran kalau ada kebenaran baru kebenaran lama ditolak gitu aja ya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur ya memang 4 mana aja sih guru matematika anak-anak 2 tambah 2 berapa ayo jawab yang jujur kan nggak ada oke ayo itu bebas nilai gitu kalau teknologi itu bisa jadi baik bisa buruk yang namanya misalkan teori relatifitas umum dan khusus teori nuklir itu tidak bagus dan tidak buruk begitu yang namanya teknologi bisa jadi bom bisa jadi reaktor membangkit listrik itu jadi jangan harus dibedakan antara teknologi dan dan science teknologi itu terapan science itu orang mempelajari apa adanya kira-kira gitu ya mas abu ya oke sip dan ya nanti ada cabangnya masing-masing dan semuanya holistik dalam satu kesatuan sih sebetulnya dan nanti berkembang sesuai dengan kedinamisan oke terima kasih dokter yu ini ada nanti sebelum ke ibu judis sebentar ya bu isya ini ada dulu private saya kesini dulu ini saya ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang dendam dan terkesan tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan bersikap diam dan dendam tersebut berdasarkan fragment yang salah berdasarkan fakta namun benar menurut fragment pikiran orang tersebut apakah hal tersebut dapat dibenarkan nah gimana kira-kira dok kalau menghadapi orang itu jauh-jauh aja sama orang itu sial jauh-jauh oh sial ya iya udah jauh-jauh aja itu udah kalau ketemu orang jahat jauh-jauh aja itu ya nggak usah nggak usah di deketin tarik masalah aja itu tidak ada kalau orang jahat terus dinasihatin jadi baik itu nggak ada itu nggak ada jahat itu sifat nggak bisa itu coba ya kalau nggak percaya ya mas abu cari temennya yang pelit terus dinasihatin kamu jangan pelit-pelit nggak bisa tetap pelit itu sama dengan orang jahat juga gitu ya orang jahat juga gitu ya kalau ada orang jahat udah jauh-jauh aja gitu jangan deket-deket sial aja kita ketemu orang jahat gitu ya orang jahat itu mau apa ya nggak bisa jadi ya kalau bisa dibenarkan atau tidak ya itu berdasarkan apa itu ya bener tidak diperlakunya cuma kalau misalkan kita menemukan orang yang dendam tapi dia nggak nggak tahu kalau dendam itu jelek ya sudah lah jauh-jauh aja daripada kecipratan mudah nanti oke tapi kalau itu adalah orang terdekat gimana dok apa yang harus kita lakukan bawa ke dokter, psikiatr gitu oke udah dicek aja sekalian gitu ya iya gitu yang begini loh ya yang paham tentang kesehatan jiwa itu ya psikolog atau psikiatr gitu jangan dibawa ke Alinujung lain oke dok, terima kasih dok silahkan Bunda Isya ya makasih Assalamualaikum dok ini tadi saya hari ini bener-bener ada ngeheng nih soalnya banyak sekali yang di luar yang di luar yang di luar yang selama ini saya tahu gitu tapi yang saya yang satu yang ingin saya tanyakan yang lebih yang lainnya biar aja deh saya simpen dulu nanti aja saya mungkin saya nanti bisa kebuka cuman ada yang tadi yang dibilang kalau mener itu sama dengan kebohongan nah bisa gak kira-kira permulaannya memang dari kita berusaha untuk punya good mener terus lama-lama itu bisa dilatih menjadi sesuatu perbuatan yang tulus dari hati gitu itu aja yang mau ditanyakan makasih dok oke silahkan dok mener itu adalah menyampaikan yang tidak sesungguhnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu adalah syarat orang bekerja sama gitu ya orang satu kantor itu ya misalkan saya di rumah sakit tidak mungkin 2000 orang di rumah sakit itu saya seneng semua sama mereka gak mungkin dan lebih tidak mungkin lagi 2548 seneng sama saya gak mungkin yang penting adalah bagaimana 2.500 orang itu di rumah sakit kerjasama mencapai hasil itu yang namanya syarat organisasi meskipun gak saling suka itu nah tidak saling suka itu bisa diatasi dengan tata kerama tadi itu jadi yang namanya kebohongan itu tidak selalu jelek itu misalkan saya nih punya tante tante saya serangan jantung dirawat di IDVU terus sepupu saya anaknya tante itu kecelakaan meninggal katakanlah namanya Bambang misalkan terus waktu saya besuk tante saya nanya Bambang kemana nah kalau saya bilang Bambang kecelakaan mati ya mati juga tante saya ini kaget gitu oke 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 jadi yang namanya menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya tidak selalu jelek itu jadi yang namanya bohong itu tidak selalu jelek itu tidak selalu itu belajar dengan menipu kalau menipu itu namanya keuntungan kalau saya bohong kepada tante saya tadi keuntungan saya apa itu ya itu disebut white lie tapi meskipun white lie tetap aja lain kan gitu iya 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 itu sih menarik ya bohong dan menipu itu itu jadi jadi bohong sekali ya ya di otak kita pusat bohong dan pusat menipu itu di otak kita beda oh oke jadi kalau orang itu menyatakan yang tidak sesungguhnya dan niatnya itu bohong itu di daerah di depan di orbitu frontal cortexnya yang berbendat tapi kalau dia menipu di amigdalanya yang berbendat jadi kebohongan ya menyampaikan yang tidak sesungguhnya ada yang namanya bohong yang menipu jadi kalau yang namanya pusat kebohongan misalkan masa abu ini misalkan masa abu lah pulang pulang terus ditanya dari mana gitu mencoba kira-kira jawaban yang menyenangkan apa ya itu itu memenuhkan effort gitu saya bohong ke tante saya itu memerlukan empati ya jadi pusat empati di otak saya berpendar gitu berbeda dengan menipu gitu ya jadi secara neurosains gitu secara agama ya nggak tahu lagi lah ya oke oke nanti kita bahas di lain kesempatan dong soalnya 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 copyanya udah dilepas sih hahaha iya hahaha oke oke dong ini pertanyaan menggaguh konsentrasi menggaguh konsentrasi oke ini menarik menarik lagi ini banyak sekali pertanyaan cuman gini ini ada satu lagi yang menarik nih tadi kan disempat kalau ingatan kita terhadap masa lalu itu berubah-ubah lalu bagaimana metode hipnoterapi kan setahu saya itu adalah recording memori yang lalu nah apa apa kaitan antara memori yang berubah dan hipnoterapi dok bukan hipnoterapi itu bukan apa merecalling kita penghipnotis itu hypnotisernya itu mengarahkan coba mengarah mengarahkan ya kalau pernah pelajar sedikit-sedikit hipnotis itu mengarahkan seseorang untuk meyakini sesuatu ya jadi yang namanya hipnotis itu tidak pernah merecol apa adanya justru kita driving kepada sebuah keadaan dan hipnoterapi itu ya memang tidak ada yang diubah sih kecuali perasaannya misalkan orang diabetes itu mana bisa terus kemudian gula darahnya disembuhkan dengan hipnotisnya nggak bisa tapi perasaannya jadi lebih nyaman oke perasaannya jadi misalkan orang diabetes gagal ginjal di hipnotis tetap mata sayang gitu ya kamu akan merasa nyaman gitu ya dia merasa nyaman tapi indikator-indikator penyakitnya tetap ginjalnya tetap rusak gulanya tetap tinggi gitu tapi dia merasa lebih nyaman ya mati juga akhirnya karena dalam keadaan lebih nyaman dikit gitu ya 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 oke jadi itu bukan-bukan merecol tapi mengarahkan mengarahkan itu mengarahkan itu oke 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 wah ini seru banget nih hipnotis itu kan gendam gitu hipnotis itu gendam ini ada satu pertanyaan mungkin dokter dia akan ada live lagi sebentar lagi mungkin ada dua pertanyaan terakhir ini mau tanya ini pertanyaan agak nyaman sih tapi kayaknya seru juga apa gini ini pertanyaannya bagaimana pendapat tentang past life dan memori past life dok yang namanya memori itu disimpan di otak oke ya memori itu disimpan di otak memori kita itu disimpan di otak pikiran kita juga disimpan di otak kita melihat itu karena otak kita bekerja kalau orang mati kita kira otaknya rusak nggak rusak nggak mas abu? rusak terus memorinya kemana? ya hilang loh orang rusak gitu jadi past life apaan? ya rusak gitu jadi memori yang ada di otak saya kalau tidak sempat di upload kemana-mana otak saya rusak ya habislah memori saya gitu oke ya simpel aset ini secara sain loh ya jadi kalau secara sain itu memori past life ya nggak ada past life ya selesai secara sain kalau secara ilmu lain ya terserah itu bicara tentang memori yang ada di otak ya setelah otaknya tidak berfungsi ya selesai juga gitu ya dok ya kira-kira iya itu oke oke ini ada lagi pertanyaan menarik dari YouTube titik pertanyaan boleh bagaimana bila seseorang tidak menyadari bahwa dia dalam bermasalah gitu nah ini kan tadi kita sebagai manusia kan memberi saling memberi motivasi gitu atau dalam tanda penting memberikan inspirasi nah cara terbaik untuk menginspirasi orang menyadari dirinya bermasalah gimana? ya ini kan kalau orang-orang seperti ini memang syaratnya ya cara yang paling bagus dibawa ke pesiater sih gitu iya orang itu tidak sadar, tidak menyadari gitu nah sehat itu nggak mempan kok kalau orang kayak gini-gini biasanya orang ekstrim kayak gitu ya ekstrim itu ya ekstrim orang tidak sadar gitu meskipun ya banyak juga penduduk dunia ini 7,7 miliar ya berarti yang gitu juga banyak juga sekarang karena kalau itu kalau itu menimbulkan masalah ke kita ya jauh-jauh aja lah kita daripada orang kayak gitu tapi kalau kita punya concern kita punya empati ke dia gitu ya nah coba lah kita pola ke pesiater jajak seperti kolo gitu ya oke jadi maksudnya lebih untuk menyadari dirinya sendiri gitu ya kira-kira ya? iya itu oke 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 wah luar biasa dok terima kasih banyak hal yang terbuka banyak hal yang jadi lebih disadari gitu tentang bagaimana kerja otak ya itu tadi ya begitu kita tahu otak bekerja seperti apa kita justru malah bisa dalam tanda petik berdamai dengan pekerjaan otak itu sendiri gitu ya jadi untuk memahami itu perlu memudahkan 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 dan yang saya selalu ambil kata-kata hari ini adalah latih-melatih 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 karena we are what we repeat gitu apa yang kita ulang-ulang adalah menjadi diri kita gitu oke dok mungkin ini pertanyaannya hampir dari semua yang yang disampaikan itu sudah menjawab hampir semua pertanyaan dan mungkin harus ada next juga ya dokter ada next live lagi oke so final statement untuk episode 102 silahkan dok tentang dendam dan self-regulation pesan apa? final statementnya seperti apa? silahkan dendam itu tidak akan memberikan apa-apa selain penderitaan oke selain penderitaan ya dan untuk mengurangi penderitaan mengurangi penderitaan dan menghilangkan kependeritaan itu tidak ada dari orang lain motivasi dari orang lain kita memotivasi kita sendiri dengan melakukan self-regulation memberikan aturan-aturan biologi baru kepada otak kita supaya lebih gampang bahagia dan tidak terbawa dendam oke so intinya bagaimana kita belajar untuk meregulasi karena pada akhirnya dendam pun yang sudah dendamnya terbalaskan tetap akan menjadi penderitaan gitu ya dok ya? iya oke terima kasih dokter boleh tepuk tangan dulu buat dokter Yohasannya luar biasa so mari kita selalu belajar memaafkan karena dendam pada akhirnya akan membawa penderitaan terima kasih mohon maaf leher dan batin wabilahi tofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright